DPD Partai Perindu Kota Padang melangkah cepat setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU Kota Padang. Beberapa waktu lalu, jajaran pengurus partai berlambang sayap Raja Wali itu langsung menggelar rapat pemantapan guna menghadapi verifikasi faktual mendatang. Rapat ini dibimbing oleh Ketua DPD Partai Perindu Kota Padang Apriyatna serta jajaran pengurus DPD, DPC Perindu Sekota Padang dan Organisasi Setiap Partai Perindu kemarin malam. Apriyatna menyampaikan verifikasi faktual merupakan tahapan akhir dari pendaftaran parpol peserta pemilu 2019 sehingga perlu konsentrasi tinggi untuk menghadapinya. Untuk itu banyak yang harus dipersiapkan agar data yang sudah disampaikan ke KPU sesuai dengan fakta di lapangan saat dilakukan verifikasi faktual nantinya. Dan berapa itu juga dibahas evaluasi dan perbaikan data atas hasil temuan KPU. Apriyatna berharap pengurus dan kader agar terus membangun komitmen bersama, membangun soliditas kekompakan antar pengurus dan kader, dan terus-menerus mengadakan aktivitas atau kegiatan partai yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, hari ini kita rapat mengenai hasil daripada verifikasi administrasi oleh KPUD. Ada beberapa anggota kita yang di TMS, mengartian kata TMS itu tidak menuhi syarat, maka itu kita bahas di mana itu permasalahannya, setelah itu kita perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, kalau sesuai dengan apa yang diberikan oleh KPUD tadi, TMS 7 itu berarti blur KTP atau KTA-nya yang masih kurang ini, jadi nanti kita akan inventarisir semua, dan Alhamdulillah tanpa kita perbaikan juga, dari jumlah total MS yang kita terima, yang memenuhi syarat itu, sudah memenuhi ketentuan syarat maksimal. Dari Padang, Budi Chandra, INews, melaporkan.